Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, sudah ada Adrian Ditya. Adrian, bagaimana pantauan Anda pagi ini, terutama dampak gempa Garut yang terjadi akhir pekan kemarin? Ya, selamat pagi Niko dan juga Good People. Saat ini saya berada di Kampung Margadana, Jaman Tuan Cilagu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di mana tempat saya berdiri saat ini, ini merupakan rumah dari salah seorang warga yang terdampak atau yang menjadi rumah paling parah terdampak di Kampung Margadana ini. Dan bisa kita lihat di belakang satu itu, pas saya berdiri, memang ketika kita lihat di bagian depan rumah yang ada, ini memang tidak terlihat kerusakan atau memang ada kerusakan, namun memang tidak terlalu terlihat. Namun memang jika kita menijau atau kita masuk ke dalam, ini bisa terlihat aliran listrik sudah diputus, ini tidak ada lagi aktivitas, dan juga barang-barang sudah dievakuasi atau sudah diamankan, sehingga memang tidak ada lagi aktivitas yang ada di rumah ini. Rumah ini adalah rumah milik Bapak Oleh Mulyadi, yang tinggal di sini bersama dengan empat orang lainnya, dan memang harus mengungsi setelah rumah ini menjadi rumah yang terdampak oleh Bapak. Bisa kita lihat di sebelah kanan saya ini, ada kataan-kataan yang terjadi akibat gempa. Namun ini bukan yang utama dari kerusakan yang terjadi di rumah ini. Kerusakan rumah ini terjadi di bagian belakang, mungkin kita bisa video-video ke bagian belakang. Bagian belakang yang merupakan dakar dan juga sumur, ini hancur. Memang plafon ini hancur dan juga tidak, sudah tidak bisa lagi, ini sudah miring, dan juga memang dapur dan terabotan yang ada di dapur ini sudah hancur, dan bersama dengan struktur dinding bangunan yang ada di belakang, ini sudah hancur ketika guncangan gempa dengan maksib Udo 6,2, dengan maksib Udo 6,2 maksud kami, ini sudah terjadi pada hari Sabtu malam. Dan berdasarkan keterangan, tadi kami sudah berguncang dengan Bapak Oleh Mulyadi, ini juga memang kerugian ini ditaksir sebanyak 35 juta rupiah. Dan memang dari aparat pemerintahan, baik dari penjabat gubernur, penjabat bupati, dan juga kapol D. Jabari, ini kemarin sudah meninjau langsung ke lokasi untuk memberikan bantuan juga kepada warga yang terdampak. Dan memang kami juga melihat ini kerusakan-kerusakan ini terjadi akibat guncangan gempa yang begitu dasar. Tadi Pak Oleh Mulyadi ini mengatakan bahwa dirinya memang trauma, karena terjadi ketika memang dirinya sedang tertidur, ini pukul setengah 12 malam gempa terjadi, kemudian memang ada guncangan, dan mengatakan akan terombang-ambing, seperti terombang-ambing, dan memang tidak ada yang bisa dilakukan lagi selain melarikan diri. Dan ketika mendapati bagian belakang rumahnya, ini sudah terjadi atau sudah ambrol seperti ini. Dan memang bantuan-bantuan ini sudah mulai berdatangan sejak kemarin, ini bantuan berupa kasus, selimut, dan juga bantuan makanan, ini juga sudah mulai diterima, dan memang hari ini Kepala BMKD akan dijadwalkan akan mendatangi langsung ke desa atau kesamatan Cielawu ini untuk melakukan asesmen ulang. Kira-kira demikian, Niko yang bisa kami sampaikan langsung dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kembali ke studio. Baik, Adrian Ditya dari Garut, Jawa Barat.